Pesta pernikahan di tengah pandemi saat ini terus saja dilakukan oleh warga di Kabupaten Sarolangun. Namun meski dikhawatirkan akan adanya kluster baru akibat dari pesta pernikahan ditambah kasus COVID-19 yang saat ini terus bertambah di Provinsi Jambi, dalam rapat evaluasi Satgas COVID-19 beberapa waktu lalu, pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun belum melakukan larangan adanya kegiatan pesta pernikahan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh PLT Bupati Sarolangun Hilal Atil Badri, yang mana menurut PLT Bupati, untuk melakukan peninjauan kembali atau evaluasi himbawan yang diberikan ke masyarakat, pemerintah daerah masih menunggu status zona yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jambi. Yang mana apabila situasi nantinya berubah, maka tidak menutup kemungkinan perubahan aturan dan himbawan kepada masyarakat akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau nanti Provinsi merubah status Sarolangun dengan kondisi yang lain, misalnya nanti tentu akan himbawan-himbawan yang kita lakukan hari ini, nanti akan kita sesuaikan kembali. Jadi hari ini kita menyesuaikan dengan kondisi zona yang ada di Kabupaten Sarolangun yang hari ini. Nah kalau nanti terjadi ada perubahan terhadap status Kabupaten Sarolangun, mengira apa zona kuning, apa zona oran, itu nanti akan kita tinjau kembali.